Kita ke rekan Eva terlebih dahulu. Eva, apakah sudah ada tanda-tanda kedatangan dari Capres Jokowi dan Cawapres Ma'ruf Amin di Tugu Proklamasi? Ya, Fitri, hingga saat ini belum ada tanda-tanda kedatangan dari pasangan Capres dan juga Cawapres Jokowi Dodo, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Karena rencananya Jokowi Dodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin baru akan tiba di Tugu Proklamasi Bagda Solat Mahrib. Atau sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini relawan masih terus memadati Tugu Proklamasi di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat ini. Rencananya nanti Jokowi Dodo dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin akan berada di Tugu Proklamasi sekitar 30 menit. Nanti akan ada prosesi penyambutan, kemudian doa bersama dan juga pelepasan Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin menuju ke kantor KPU di Jalan Imam Bojol, Jakarta Pusat. Kurang lebih Fitri jarak perjalanan dari Tugu Proklamasi menuju ke gedung KPU yakni sekitar 2,3 km atau memerlukan waktu perjalanan 7 menit. Kehadiran Jokowi Dodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin memang diharuskan sesuai dengan pasal 235 ayat 2 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa pasangan Capres dan juga Capres yang telah ditetapkan oleh KPU harus hadir ke KPU untuk melaksanakan prosesi pengundian nomor urut dalam Pilpres 2019.